Kalau semuanya ketemu lagi bareng gue, Pulau Napitupulu. Di video kali ini gue masuk lagi ke segmen tapir, yaitu cerita viral. Cerita viral ini terjadi sekitar 4 tahun lalu. Jadi cerita ini atau kasus ini sempat viral di tahun 2016, di mana terjadi kasus penipuan yang cukup menghebohkan di Indonesia. Seperti apa ceritanya? Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di atnapitpuldo. Punya banyak uang memang menjadi impian banyak orang, karena banyak orang yang bekerja keras untuk bisa ngedapetin uang yang banyak. Tapi nggak sedikit orang yang rela berbuat nekat demi mendapatkan uang yang banyak. Karena bicara soal uang, siapa di antara kalian yang nggak mau punya banyak uang? Karena gue yakin juga kalau banyak di antara kalian yang pengen atau berusaha untuk mendapatkan uang yang banyak. Karena uang adalah salah satu alat untuk kita memenuhi kebutuhan kita, dan juga banyak dari sebagian dari kita menggunakan uang sebagai alat pemuas napsu. Jadi memang nggak salah juga kalau orang pengen punya uang yang banyak. Pernah nggak dari kalian yang mikir, gimana caranya untuk dapetin uang secara instan? Karena memang banyak banget di luar sana cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang secara instan, gue bakal cerita tentang kasus penipuan yang terjadi di tahun 2016 yang cukup menghebohkan di berbagai media di Indonesia ini. Jadi di akhir tahun 2016, Indonesia ini sempat dihebohkan dengan salah satu kasus penipuan yang bergedok penggandaan uang. Kalau kalian suka ngeliat trik-trik sulap gitu, nah kasus penipuan ini mirip seperti trik sulap itu. Jadi si pelaku meminta sejumlah uang dari korban, dan bim salabim, voila, secara sulap, uangnya menjadi lebih banyak dari uang yang semula. Kalian mungkin kenal sama si pelaku penipuan ini, karena kasusnya memang belum terlalu lama, sekitar 4 tahun yang lalu. Kasus penipuan ini dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi, yang nama aslinya adalah Taat Pribadi. Dia lahir di tanggal 28 April 1970, dan tinggal di Probolinggo. Taat Pribadi juga mengaku pernah kuliah di Malang, namun dia di drop out. Karena bingung gak ada kerjaan, Taat Pribadi memutuskan untuk berguru dalam tanda kutip di Mojokerto. Maksud gue dari tanda kutip ini, berguru bukan kuliah atau sekolah, tapi berguru untuk mendapatkan ilmu gaib, yang memang kita gak bisa dapetin di sekolah ataupun di perkuliahan. Karena zaman dulu banget, orang-orang masih percaya sama yang namanya ilmu gaib. Jadi banyak orang yang masih pergi ke dukun untuk mendapatkan ilmu gitu. Nah jadi Taat Pribadi ini berguru untuk mendapatkan ilmu mendatangkan uang secara gaib. Dari gurunya lah yang bernama Kiai Abah Ilyas, Taat Pribadi mendapatkan ilmu untuk menggandakan uang. Waktu Taat Pribadi ini berguru, dia menikahi Rahma Hidayati pada tahun 1994. Rahma sendiri adalah murid dari Kiai Abah Ilyas, dan juga tetangga Taat Pribadi di Probolinggo. Dari pernikahan itu, Taat Pribadi dikaruniai tiga anak, dan dua di antaranya anak kembar. Nama anak-anak dari Taat Pribadi ini adalah Raderi, Radeni, dan Sariwul Wahida. Waktu gurunya meninggal pada 10 Juli 2009, gurunya wajib menurunkan ilmu itu kepada muridnya. Dimana pada saat itu, Taat Pribadi lah yang dipilih untuk mendapatkan ilmu tersebut. Karena Taat Pribadi adalah murid yang katanya tidak pernah membantah gurunya. Pada saat itu pun, Taat Pribadi langsung pulang ke kampung di Probolinggo, dan dia memutuskan untuk membuka padepokan pada tahun 2010. Dia membuka padepokan itu di Dusun Sumber Cengklek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dalam beberapa tahun kemudian, pengikutnya yang dipanggil santri meningkat drastis. Dari yang awalnya hanya puluhan orang, menjadi ratusan ribu orang, dan saat itulah Taat Pribadi mengganti namanya menjadi Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Nah, dari para santri inilah Dimas Kanjeng mendapatkan kekayaannya. Para santri harus membayar mahar atau sejumlah uang yang akan digandakan oleh Dimas Kanjeng. Nggak tanggung-tanggung, Dimas Kanjeng menjanjikan uang atau mengembalikan uang mahar yang diberikan santri ini seribu kali lipat dari uang yang disetorkan. Jadi, kalian bayangkan kalau kalian pada saat itu menyetorkan uang sebesar 1 juta, maka Dimas Kanjeng berjanji untuk mengembalikan uang 1 miliar rupiah. Coba kalian bayangin siapa orang yang pada saat itu nggak mau untuk mendapatkan uang secara instan. Gue pengen tahu kalau kalian mendengar cerita ini, ada orang yang menawarkan uang seribu kali lipat. Kalian percaya apa nggak? Kalian tulis di kolom komentar. Karena tergiur dengan iming-iming yang diberikan oleh Dimas Kanjeng, maka para santri itu pun setuju untuk menggandakan uang di Dimas Kanjeng. Karena memang pada saat itu masih banyak sebagian dari masyarakat yang masih bersikap irasional. Jadi pada saat itu orang masih percaya dengan hal-hal gaib, sehingga mereka percaya sama Dimas Kanjeng. Selain menyetorkan mahar kepada Dimas Kanjeng, mereka pun harus mengikuti syaratnya laneh dari Dimas Kanjeng. Jadi ada syarat-syarat aneh yang memang disyaratkan oleh Dimas Kanjeng supaya dipatuhi oleh para santri itu. Contohnya, para santri diharuskan berburu ayam hutan di Gunung Semeri tanpa menggunakan alat. Dan mereka harus menangkap 200 udang di petilasan Gajah Mada. Lalu membeli sahelai benang sepanjang 15 cm yang disebut tali Alibaba seharga 200 ribu rupiah. Menurut Kanjeng Dimas, semua syarat itu diperlukan untuk mendapatkan kantong gaib. Jadi dari kantong gaib inilah uang bisa keluar dalam jumlah yang tidak terbatas. Walaupun aneh, dibilang jumlah yang tidak terbatas tapi seribu kali lipat. Berarti terbatas dong cuma seribu kali lipat. Kanjeng-kanjeng. Dimas Kanjeng juga mewajibkan para santrinya untuk ikut pengajian pada kamis malam di rumah para sultan. Pengajian itu bertujuan agar para santri menjadi sosok yang sabar, nerimo, dan ikhlas. Bicara soal sultannya Dimas Kanjeng, sultan ini berfungsi sebagai koordinator pengumpul mahar dari para santri. Jadi sultan ini yang mengumpulkan uang-uang dari para santri. Sultan yang dimiliki Dimas Kanjeng ini bernama Hidayah Ismail dan Abdul Ghani. Kebohongan-kebohongan yang diucapkan oleh para sultan ini sampai akhirnya mereka merasa capek karena selalu ditagih oleh para santri. Para santri yang banyak ini menagih uang yang telah dijanjikan para sultan. Uang yang akan digandakan ini tidak kunjung diterima para santri. Bahkan uang mahar yang mereka setorkan tidak dikembalikan secara utuh. Tidak tanggung-tanggung bahkan ada satu orang yang sampai tertipu sampai 1,2 miliar. Jadi kalau dikira-kira dia nyator 1,2 miliar, dia berharap dapat 1.200 miliar, 1,2 triliun. Dan ternyata tidak sedikit orang yang tertipu sampai dengan ratusan juta rupiah. Karena uang mahar yang dikembalikan ini tidak utuh, Maka si para santri ini mendesak para sultan. Dan para sultan langsung mendatangi Dimas Kanjeng. Dimana saat bertemu, para sultan ini mengancam akan membongkar kebohongan Dimas Kanjeng dan melaporkan Dimas Kanjeng kepada polisi. Nah dari situ Dimas Kanjeng merasa ketakutan. Lalu dia memerintahkan kesembilan orang pengawalnya untuk membunuh para sultan. Jadi kesembilan pegawai ini langsung membunuh Hidayah Ismail dan Abdul Ghani. Di tahun 2016 di bulan Februari, kesembilan orang pengawalnya ini menculik Hidayah Ismail dan membunuhnya secara keji. Leher Hidayah Ismail dijerat oleh tali dan kedua tangannya diikat serta kepalanya dibungkus plastik. Mayat Hidayah Ismail dimasukkan ke dalam mobil dan dikubur di kawasan hutan di Tegal Siwalan, Situbondo. Lalu di tahun yang sama di bulan Juli di tahun 2016, kesembilan orang pengawal Dimas Kanjeng ini melakukan hal yang sama kepada Abdul Ghani. Namun berbeda dengan Hidayah Ismail, mayat Abdul Ghani dibuang di bawah jembatan Waduk Kejakungkur, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Karena kasus kematian dua sultan ini, maka polisi menyimpulkan bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Dari investigasi TKP dan jasad kedua korban, polisi langsung menangkap enam orang pengawal Dimas Kanjeng, di mana tiga orang pada saat itu masih burun. Nah buat kalian yang tahu tentang update berita, si tiga pengawal ini masih burun apa enggak, kalian tulis di kolom komentar. Dari hasil wawancara dengan tersangka, mereka mengaku telah membunuh korban atas perintah atasannya, yaitu Dimas Kanjeng. Mereka memberitahu atasannya merupakan pimpinan Padepokan yang bernama Dimas Kanjeng. Polisi langsung mengunjungi Padepokan dan menangkap Dimas Kanjeng. Dari situlah awal mula runtuhnya Padepokan Dimas Kanjeng. Polisi langsung menginterogasi Dimas Kanjeng dan menyelidiki Padepokannya. Dan dari hasil interogasi, Dimas Kanjeng mengaku sudah menyuruh pengawalnya untuk membunuh Hidayah Ismail dan Abdul Ghani. Dari hasil pengakuannya, polisi langsung menyelidiki dan siapa tahu ternyata dari kasus tersebut masih ada korban-korban lain. Dari penyelidikan Padepokan tersebut, polisi menemukan banyak banker dan polisi juga menemukan Bang Gaib milik dari Dimas Kanjeng. Jadi Bang Gaib ini adalah tempat yang dijadikan Dimas Kanjeng untuk menyimpan uang mahar dari para santrinya. Polisi lalu menyita uang tersebut dan meminta Bank BI untuk meneliti uang yang tersimpan di dalam Bang Gaib. Dari hasil perhitungan Bank Indonesia, jumlah uang yang ada di dalam Bang Gaib tersebut mencapai angka 1 triliun rupiah. Angka yang cukup fantastis, tapi kalau dipikir-pikir, uang santri satu orang tadi aja ada yang ketipu 1,2 miliar, itu nggak akan bisa keganti seribu kali lipat dari uang Bang Gaib yang dimiliki oleh Dimas Kanjeng. Dari hasil persidangan, Dimas Kanjeng dijerat pelanggaran pasal 340KWHP tentang pembunuhan yang direncanakan dengan hukuman mati atau hukuman sumber hidup paling lama 20 tahun penjara dan tambahan 2 tahun untuk kasus penipuannya. Ngedengar kasus ini, kalian masih berpikir untuk ngelakuin penipuan? Atau mungkin kalian berpikir untuk menggandakan uang? Karena memang banyak banget tren-tren mendapatkan uang secara instan. Seperti kalau kalian sering baca ya, banyak banget kasus yang terjadi nih kayak gini. Nah sebenarnya kasus penipuan kayak gini kan udah banyak sering terjadi ya. Cuman bedanya memang kalau si Dimas Kanjeng ini memberikan keuntungan yang cukup gede, seribu kali lipat. Gue pernah ngedengar yang namanya skema ponzi, di mana uang kalian bisa bertambah setiap harinya itu 30%, nggak tahu setiap bulan atau setiap hari, jadi besarannya itu 30% dari uang yang kalian setorin. Ya walaupun ujungnya tetap aja nipu-nipu juga. Nah buat kalian yang pengen gue bahas tentang skema ponzi, kalian boleh tulis juga di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya informasi tambahan tentang Dimas Kanjeng ini, kalian boleh tambahin juga di kolom komentar. Paling segitu dulu videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di Sampai ketemu di video berikutnya. Daah!